Hai teman-teman semua hari ini aku buat bolu cuke kas bugis ini enak banget dan mudah banget untuk dibuat kalau kalian ingin tahu cara buatnya tonton videonya sampai habis agar kalian juga bisa buat seperti ini dan bahan-bahannya aku pakai ini semua yang sudah aku siapkan langsung saja kita buat ya nah pertama disini siapkan 6 butir telur disini saya menggunakan telur ayam kampung kalian juga bisa menggunakan telur ayam biasa atau telur bebek juga boleh nah disini saya akan tuang dulu telurnya semua kemudian tambahkan lagi gula merah aren yang sudah diiris halus seperti ini dan tuang ke dalam kuning telur tambahkan lagi TBM tambahkan gula pasir dan terakhir tambahkan ragi instan lalu adonan ini dimixer dulu sampai putih kaku ya atau istilahnya udah mengembang seperti di dalam video ini lalu tambahkan vanili bubuk setelah itu dimixer kembali sampai semua tercampur rata setelah semua sudah tercampur rata matikan hand mixernya kemudian ambil ayakan dan ambil tepung beras dan soda kue ini diayak semua ya lalu tambahkan minyak sayur disini menggunakan 100 ml minyak sayur kemudian gunakan spatula sampai adonan ini semua bisa tercampur rata tambahkan tepung terigu disini tepung terigunya diayak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi tepung terigunya ini tidak sekaligus jadi bertahap ya Karena kita akan melihat atau menyesuaikan dengan adonan ini Kalau terlalu banyak tepung terigunya nanti adonannya keras Jadi sesuai seperti ini Kemudian tepung terigunya juga masih ada sisa Oke sekarang adonan ini siap untuk ditiamkan kurang lebih 30 menit saja Dan jangan lupa tutup dengan kain Setelah 30 menit hasil adonan akan seperti ini Nah kalian sudah bisa lihatkan dia seperti ini karena menggunakan juga ragi Oke adonan ini siap untuk dipakar Sebelum adonan dibakar olesi dulu dengan minyak sayur dengan menggunakan api yang kecil Lalu tuang adonan ke atas cetakan seperti ini Nah kalian bisa lakukan seperti ini Lakukan semuanya sampai semua selesai Buat kalian yang menggunakan alat cetakan seperti ini Jangan lupa menggunakan pengalas cetakan seperti ini Atau apa saja untuk pengalasnya Gunanya supaya adonan ini tidak mudah cepat hangus ya Bakar adonan ini kurang lebih 10-15 menit Nah kalau masak itu seperti ini di atasnya Tidak basah atau dia sudah kering ya Kering di bawah dan kering di atasnya Nah kalian bisa lakukan seperti ini Bakarnya Lakukan semua hingga selesai Sekarang saya akan membakar adonan kedua Dan hasil adonan kedua aku seperti ini Nah cantik kan Kalian juga bisa buat seperti ini Untuk ide jualan juga bisa banget Atau untuk cemilan Atau untuk acara Kalau ada acara di rumah ya Mudah dan praktis kan cara buatnya Dan saya yakin kalian yang sudah nonton video ini Pasti bisa buat seperti ini Hmm enak banget Dan tadaa ini dia Bolu cukai aku sudah jadi Wah ini bagus banget bentuknya Aku suka banget motifnya seperti ini Bulat-bulat Karena bolu cukai itu bermacam-macam ya Bentuknya Kemudian kebetulan cetakan di rumah aku Yang ada hanya seperti ini Ini cantik banget Sekarang saya akan mencoba untuk Memperlihatkan ke teman-teman Masak atau matangnya itu seperti ini ya Di atasnya kering Dan di bawahnya juga sudah kering Oke Sekarang aku akan membedah di dalamnya seperti apa Dan hasil di dalamnya seperti ini Nah kering kan Udah matang Dan rasanya itu Hmm Enak banget Gulanya itu manis Pas Tidak berlebihan juga Dan rasanya enak banget Selamat mencoba di rumah ya Nah Selamat mencoba di rumah ya Selamat mencoba di rumah ya